selamat siang Tribuners kembali lagi dengan saya wartawan Tribun Batam Noven Simanjuntak pada siang hari ini dalam live facebook Tribun Batam kita kembali dengan pantauan harga cabai yang kembali turun di pasar Bintang Center Tata Tanjung Pinang Tribuners, saya akan ajak Anda untuk menyaksikan langsung oleh konser Anda pada siaran live facebook Tribun Batam masa 23 November 2021 mari Tribuners pantau dan saksikan bagaimana aktivitas ekonomi pasar Bintang Center Tanjung Pinang di tengah menurunnya harga cabai dan juga beberapa harga bawang dan sayuran serpomat yang juga harga telah mulai stabil di pasar Bintang Center Tata Tanjung Pinang ya Tribuners pada saat ini saya berada tepat di luar dari pasar Bintang Center Tata Tanjung Pinang saya akan saya akan langsung masuk ke dalam bagaimana saya ingin mengajak Anda Tribuners untuk menyaksikan aktivitas yang ramai dari para pengunjung di pasar Bintang Center Tata Tanjung Pinang memang sejumlah pengunjung ya yang dinominasi dari para kaum ibu hingga siang hari ini masih terus berbelanja di pasar Bintang Center Tata Tanjung Pinang Tribuners Tribuners untuk pasar Bintang Center sendiri memang memang di berada di kawasan daerah Kilometer 9 Tata Tanjung Pinang dan di dalam pasar Bintang Center ini sendiri memang ditempatkan dalam satu gedung seperti itu dan terbagi atas beberapa jualan-jualan dari para pedagang ya dan relatif lengkap di pasar ini ini juga disebut dengan pasar semi-modern Tribuners karena di dalam ini juga digabungkan pula dengan beberapa toko-toko sembako ya dan juga ada rumah makan Tribuners namun sampai dengan siang ini Tribuners kami masih memantau dan menyaksikan ada beberapa para pedagang yang telah bersiap siap untuk pulang ya khususnya dari para pedagang menjual ikan dan juga daging dan Tribuners tadi wawancara kami dengan salah satu pedagang pedagang cabai yakni Ibu Ria yang mengatakan bahwa untuk saat ini meski masih dalam bulan November harga cabai ya baik bawang merah dan juga bawang putih dan juga cabai rawit maksud kami itu mengalami penurunan dari satu minggu yang lalu sempat mengalami kenaikan ya Tribuners selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati